Halo teman-teman semua, sekarang aku mau nge-review salah satu villa yang terkenal banget di sosial media yaitu Amandirio farmhouse namanya juga farmhouse ya teman-teman jadi ini villanya berada di tengah perkebunan Wow bagus banget nih ini adalah pemandangan di sekitar villa Tanamannya banyak bagus banget Ini adalah suasana di bagian depan Amandirio ini bagus banget ini ada hamparan tanaman-tanaman dari warga ya teman-teman Ayo teman-teman kita coba masuk ke dalam Amandirio farmhouse kira-kira suasananya kayak gimana Fasilitasnya seperti apa dan harganya kira-kira berapa yuk kita coba lihat Ikutin terus teman-teman Di bagian depan Amandirio nya ada kayak teras gitu teman-teman ada tempat duduknya dari kayu gini Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga kalian atau teman-teman kalian di depan Amandirio sambil memandang suasana perkebunan Ayo teman-teman kita masuk ke dalam Amandirio farmhouse Assalamualaikum Jadi pas masuk awal kita langsung di bagian pojok ada alat-alat kebersihan seperti sapu ada pemoceng terus ada ada air mineralnya ya teman-teman Jadi teman-teman di bagian depan dari pintu masuk ini ada kitchen set kalian bisa masak-masak disini udah disediain ada berbagai macam jenis pisau tuh Tuh lengkap banget kan Terus disini buat cuci-cuci piring udah ada sabunnya juga jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa sabun sendiri Terus disini ada tisu ada kompor kompornya ini dua tungku teman-teman tuh tuh dua tungku Terus ini ada apa namanya buat rebus air teko ya teman-teman Terus kita lihat di bagian bawah kitchennya ada apa aja Jadi teman-teman disini ada berbagai macam bahan makanan Kita lihat Disini ada beras Ini ada sendok Garpu Sumpit Terus ada berbagai macam gunting dan sebagainya ini banyak banget nih Bawahnya ada gelas-gelas cangkir piring dan sebagainya ada ada panci juga Sebelah sini ada tremos ada sabun sepertinya di ujung sana ada cobek juga tuh situ Terus di sebelahnya ini ada kulkas Dimana mungkin kalau kalian mikir Adi Dieng itu kan udah udah dingin ya ngapain ada kulkas Tapi bagi saya ini penting banget karena karena aku kan ada baby jadi aku perlu menyimpan bahan makanan M pasti untuk anakku tuh di kulkas Jadi aku tuh perlu buat kulkas Selanjutnya Disini ada Gula Ada Teh ada Ini rebus ada kopi juga Terus Bagian belakang ada apa nih Oh ada charger Ada kartu Ada catur juga Jadi untuk kalian yang kesini bareng-bareng sama temen sama keluarga bisa mengisi waktu kalian dengan bermain bersama Ini ada rice cooker ya buat masak Sepertinya nanti juga aku mau masak nasi Tuh Disini juga ada penghangat ruangan suhu ya Ini Ini Bermanfaat banget karena cuaca di Dieng kan Dingin Kalau misalnya Buat kita-kita yang gak terbiasa dingin ini sangat penting banget Ini juga ada wifi nya Disini ada hangar Buat jantung-antung baju kalian Ini juga ada alat pemadam kebakaran Ada charger Ada 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 stop kontak maksudnya Sama ada lampu Tuh Tuh Terus ini adalah jendela yang tembusannya ke toilet Mungkin biar tidak lembab ya temen-temen Terus ini ada Sebagian kayak kayu gitu buat Barang-barang bawaan kita Selanjutnya kita mau ke toiletnya Kita mau ke toiletnya Di sebelah sini Nih toiletnya Jadi Disini ada Ada shower Terus ada Ada semacam kayak sabun Sampunnya Terus toiletnya Ada tisunya juga Ada Ustafel Ini untuk cuci muka Gosok gigi dan sebagainya Terus Ada anduk Ada anduk Ini juga disediakan Apa nih? Oh potongan kuku sama Cotton bag Ini ada Cangkir untuk kumur Di sini juga ada Cerminnya Jadi kita di kamar mandi bisa nyermin Ketuci muka disini Sekarang kita menuju ke lantai dua Ini tangganya adalah tangga kayu Dan Ini kita harus Naik Ini adalah tangga kayu untuk naik ke atas ke lantai dua Lantai dua ada kamar Teman-teman kita ke lantai dua Di sini ada kamar Terus kita dapat Handuk 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 dua piscis Buat pandi Sini juga bisa gantung baju Sini adalah tempat buat belajar Belajar Atau buat ngerjain kerjaan kantor Ada senter juga Di sini ada sofa untuk duduk Melihat ke arah Ke arah kebun Tuh Jadi teman-teman di samping bed Itu ada semacam kursi Ada bantal-bantalnya juga Jadi bisa sambil Selonjoran Sambil tiduran Buat lihat ke arah kebun Tuh Jadi di sini ada kayak semacam Jendela Atau kaca Besar banget Kita bisa lihat Pemandangan yang ada di depan Oh ya teman-teman Di sebelah dari Kursi yang buat santai itu Ini ada bednya Tuh Nyaman banget Ini bisa Bobo-bobo di sini Ini ukuran bednya besar Dan Empuk Nyaman Ini juga ada Apa namanya Berselimutnya Tentunya itu Sangat penting untuk Penginapan di Dieng Karena di Dieng Itu kan Dingin ya teman-teman Oh ya di samping bed itu Ada cermin Yuk kita lihat dulu Cerminnya Sini ada blower Ada setrika Oh keren ya Terus Terus Sebenernya ini apa sih Ada lampu Jadi di samping bednya ada lampu Terus di sini ada cermin Terus ini Tak kira itu ini bukan kaca ya tapi kaca ini Jadi kalau di internet-internet di sosial media Tak kira ini Belong-belongan gitu Ternyata ada kacanya Soalnya Aku bawa anak kecil Dan itu lagi tahap Suka banget merangkak Jadi Tertolong sih Karena ini ada kacanya Dan ini kacanya tebel loh teman-teman Nah di sini ada Kayak Mat Atau Parkpet gitu Buat duduk Ini menambah keestetikan dari Aman Grio sih menurut saya Jadi teman-teman Menurut saya Kesimpulan dari Aman Grio Farmhouse Ini sangat Nyaman banget Terus kita bisa Lihat Perkebunan Jadi Ini menambah Pengalaman baru Apalagi Untuk kalian yang Biasanya hidup Di tengah hirup piku kota Di Tengah-tengah gedung Banyak gedung bertingkat Kalau misalnya Kalian Nghiap di sini Ini akan Menambah Pengalaman baru Bagi kalian Bagaimana Rasanya Tidur Di Penginapan yang Berada di Tengah-tengah Kebun Terus Selanjutnya Di sini udaranya juga Sejuk Dingin Dan Kalau misalnya Dari segi Harga Ini Per Sehari Semalamnya itu Sekitar 900 900 Jadi untuk tepatnya Saya lupa Nanti saya bisa Cantumin ya Teman-teman Di description box Permalamnya berapa Dan Kalau Bicara tentang Pengelola Farmhouse Ini Ramah banget Jadi kita Udah di Di Dijapri gitu Udah sampai mana Kak gitu Terus kita Dikasih Tau lokasi Menuju ke sini Dijemput dari awal Barang bawaannya juga dibawain Terus Dibilang Kalau misalnya Butuh Bantuan apapun Atau Butuh Informasi Dan sebagainya Bisa menghubungi Dari Pengelola Aman Grio Farmhouse Dan rumahnya itu Ternyata deket Di depan jalan Jadi deket Dengan Farmhouse ini Jadi kalau misalnya Ada apa-apa Ada hal yang diperlukan Atau Ada yang ingin ditanyakan Bisa Langsung Menghubungi pengelola Ataupun Langsung Ke rumah Dari Pengelolanya Baiklah Sekian dulu Review dari Aman Grio Farmhouse Kalau menurut saya Yang bawa Anak kecil Ini Lumayan Ngebantu Karena ada Ember untuk Mandi Anak Di kamar mandi Lupa saya suit Terus abis itu Ada Hightchair Karena anakku juga Kalau misalnya Mau makan Itu Sudah terbiasa di Hightchair Jadi kalau misalnya Pergi-pergi harus bawa Hightchair Lumayan repot Dan disini Ada fasilitas Hightchair Itu sangat membantu Buat Ibu-ibu yang Punya baby Baiklah Sekian dulu Review dari saya Semoga bisa Membantu Bisa Memberi referensi Untuk kalian yang Sedang mencari Penginapan Di area Oh ya teman-teman Aman Grio Farmhouse Ini juga dekat banget Dengan lokasi Wisata Kayak telaga warna Terus Ada Candi-candi Arjuna Ini juga dekat banget Oke Sekian dulu Review dari saya Semoga bisa bermanfaat Dadah Jangan lupa Buat support channel kita Caranya gampang banget Tinggal klik like Tinggal komentar Serta subscribe Bye